Halo teman-teman Motovan Indonesia, saat ini masih berada di IIMS 2023 dan sekarang lagi ada ributnya Kiwi Benelli dan mereka hari ini memperkenalkan merk barunya yaitu MBP kepanjangannya Moto Bolokna Pesione jadi ini akan jadi satu grup di bawah naungannya PT Benelli Moto Indonesia dan di depan saya sudah ada salah satu produknya belum dijual sih, tapi scooter ini cukup menarik ya Matic 150cc ini cukup menarik, desainnya bagus banget dan fiturnya juga baru, kira-kira apa aja detail-detailnya mari kita lihat selamat menikmati nah sekarang langsung aja kita lihat bagaimana detail dari MBP SC150RA ini ini dia bentukannya teman-teman, bentukannya seutunya ya jadi itu dia bentuknya Matic Retro Modern gitu lagi ngetrend banget di Indonesia ya jadi ada Fazio, ada Dengan Villano dan sekarang MBP juga bawa line up-nya dia yaitu Retro Modern untuk versi Scutic Matic ini kita lihat dari segi desainnya di depan, ya kalau disini dia banyak bentuk mengotaknya ya banyak garis tegasnya lumayan siku nya nih, lumayan tegas banget sih ini dan bentuknya kelihatan rada panjang ya rada panjang sampai-sampai ini headlampnya unik banget nih, dia tuh kayak agak ke depan gini nah, ternyata dia tuh biar gak bentuk ketika belok poh nih tuh, jadi dia mengikuti lekukan decknya gini jadi dia biar gak bentuk sama decknya dimakainya di sisi bawahnya ini dibikin menekut gitu kemudian dibawahnya, ini ada logo MBP-nya lumayan gede ya, buletan gini MBP, chrome, terus ke bawah ini lumayan tegas disini lekukannya sampai ke bawah sini, nyatu dia ternyata dari sepat bor, naik ke hidung sampai ke atas ya, keren banget lampunya juga udah LED disini ada lampu sennya udah LED juga terus dibawah kita lihat, dia udah pake lingkar rodanya 12 inci ya imut banget khasnya, Matic-Matic inilah, Matic-Matic, retro-moderan gitu dia pake disc brake yang depannya 200mm dan kali pernah, kalau kita lihat disini ada 2 selang remp ya, teman-teman nah, ini tuh CBS ya dan disini ada sensor speed ya, sensor kecepatan kita lihat di sini velgnya disini, teman-teman jadi dalam modelnya jari-jari gitu ya ada jari yang gini, banyak banget terus juga dia pake bandnya dual purpose pake Zenos Milano pake ukuran 120mm per 70mm yang 12 inci kayak face-to-face pagi tuh, teman-teman terus di tengah nih, bolong gede banget ya ini tuh kayaknya buat klakson deh ini gede banget loh banget kayak air scoop kemudian kita ke tengah nah, di tengah ini lumayan lega tuh, ya sejengkal kurang lebih bisa buat naro tas disini juga ada pijakannya ada karet-karetnya jadi biar lebih nge-grip saat injek kemudian disini ada glove box glove boxnya dibukanya pake kunci ya kunci ya, masih kunci ya manual kita buka isinya apa? ternyata glove boxnya berisikan ini, teman-teman jadi buat ngisi bahan bakar jadi dia ngisi bahan bakarnya dari depan nah, kayak gitu jadi tanky-nya berada di bawah ya ada di bawah kaki pengendara ini mengingatkan banget sama Peugeot Jango sih jadi dia tutup tanky bahan bakarnya ada di dalam glove box jadi glove boxnya nggak bisa bawa nge-pen bareng ya bisa sih, tapi cuma dikit banget ini ada kantong kecil paling ini kayak buat karkis-karkis aja gitu oh, ada power outlet ternyata disini itu hampir kelewat tadaa power outlet udah model USB ya USB type A kita tutup lagi disini ada gantungan barang modelnya model jepit dan kita bisa lihat disini ada remote remote-nya ada 3 tombol jadi ada buat answer back ada buat gembok juga, ada anti-tape alarm juga ini juga buat kayaknya untuk mencari ya disini ya ada gambar sinyal-sinyal gitu ntar kita coba pencet kemudian disini ada knock-nya nah, dia nyala kalau di pencet bisa buat cistang terus kita buat unlock-nya lagi puter lagi oh, buka joknya gini set tinggal diputer aja kemudian kita ke atas dulu lihat ada apa di atas kalau kita lihat di atas nih ya di area batoknya ternyata lumayan besar disini juga kita lihat sakar-sakarnya lumayan menonjol kalau kita mau gapai gitu ya agak tebal rasanya dan disini isinya apa aja kita bisa lihat disini ada buat lampu jauh disini ada passbing atau passing nih, kebawah gini kemudian ada lampu sennya kanan-kiri ada klakso dan kalau yang di kanan disini ada hazard teman-teman wah, hazard disini kemudian disini ternyata ada agent cut-off ya untuk sebuah motor meting ada agent cut-off gitu kemudian juga disini untuk starter tentu aja nah, speedometer ada full digital langsung aja kita lihat kayak apa isinya kita pencet dulu sekali kembar kita puter set wede jadi ini dia isinya di atas ada jam di bawah ini speedmeter ini ada bensin ini ada total atau odometer kita pencet sini masuk ke trip ya lanjut ke trip ini ke total lagi kalau kita pencet double aja ganti kalau ini buat ngereset gitu disini ada indikator overheat ada check engine nah, ada scene ini ada pass beam atau lampu jauh dan disini kosong nih ini kayaknya buat indikator ABS sih kayaknya ya kayak gitu kita lihat aja ada apa di bawah joknya ya langsung ya wah, ternyata joknya cukup berat loh ini tebel banget joknya kerasanya kayaknya padet banget busanya tuh busanya juga emang kerasa tebel cuma kulitnya tuh kayak agak keras ya kulitnya ya gak se-elastis gitu tuh dicubit aja tuh sampe susah banget cuma emang kasar sih jadi harusnya agak licin mari kita buka tadaaa wah, bagasinya gede banget teman-teman luas banget disini kita bisa ngeliat apa ya ini kayak nomor rangka ya ini ada kaca kaca ini untuk ngeliat reservoir radiator reservoir radiator kira-kira kapasitas radiatornya ada seberapa banyak kita lihat dari sini oke, disini ada, ini aki nih harusnya nih nah, disini ada aki dan disini ada, ini kayaknya modul buat keyless-nya nih disini nih terus, uh unik banget BL-nya udah jadi satu sama sandaran buat pembonceng, lumayan banget lalu kita lihat desain belakang ya teman-teman tuh, lampunya udah full LED juga tuh, baik lampu tengah stop lamp lampu sein udah LED begitu juga dengan lampu ini nih lampu buat platnoma coba kita hidupin ya wooo, di rem dia nyala oh, harus nyala motor berarti ya wooo, kalau mesinnya gak hidup dia gak akan hidup juga nih lampu bawahnya oke oke nah, ini lampu seinnya nih jadi dia banyak banget satu, dua, tiga, empat, lima ada lima deret jadi terang banget lampu seinnya parah terang banget keren, keren, keren kemudian di bawahnya ada mata kucing khasnya motor-motor kayak motor Eropa gitu dan bodi belakangnya ternyata kelihatannya kayak rada gondrong gitu ya lumayan gondrong, terutama di sisi belakangnya ini jadi, ini potongannya begini ke belakang kayak sabit dan kebawahnya ini gondrong nih padahal di sini ada potongan gini ya keren, kalau segini aja keren sih ini cuma biar lebih menutupi sisi mesin dan roda belakang kayaknya kemudian dari sini juga kita lihat slicer-nya rendah banget jadinya tuh posisi slicer-nya bener-bener di bawah banget kemudian juga kita lihat di sini ada pendingin cairan atau radiator nah, ini dia radiator-nya kemudian, oh, ini nih buat buka footstep-nya pakai ini ya teman-teman bedaaah jadi gak perlu dicongkel-congkel cuma cukup ditekan aja aduh dan bahannya ini karet ya jadi lebih ngegrip di sepatu atau sedala kita ke sebelah kiri di sebelah kiri kita lihat ada mesin di sini ya dan ada, dia ada disc brake juga teman-teman dan disc brake-nya beda kayak motor-motor Jepangan ya biasanya kan di sebelah kanan velg kalau si MBP ini dia kayak Vespa jadi dia disc brake-nya di sisi dalam velg di deket sama crankcase ini dia pakai cakram-nya 190mm kemudian juga kalipernya satu pistol tuh terus ini mesinnya 150cc ini bertuliskan MBP ada cowokan-cowokan gitu keren sih ini tadi footstep-nya sama ya kurang lebih seperti itu sih bentuk dan detail dari MBP SC150RA nah kita coba duduk gimana rending position dari MBP ini dan kalau kita dudukin ternyata posisi tangan lumayan tinggi teman-teman jadi si joknya kerasa rendah cuma kerasa doang ya tapi ternyata posisi kakinya masih nyaman banget tuh kaki tuh yang kayak nangkering banget ini masih enak banget posisi kaki dan lega juga ya bisa maju mundur ukuran sepatu 43 masih bisa maju mundur dengan sangat mudah dan posisi tangannya kerasa tinggi dan lumayan ngadep ke belakang gitu ciri hasilnya motor-motor retro modern gitu ya seputik-seputik cuma emang batoknya kerasa panjang banget teman-teman kayak kerasa panjang banget dari mulai sini dari speedometer ke lampu tambahnya kayak jauh banget gitu selanjutnya hand gripnya tebel joknya kerasa agak keras ya di bagian kulit atau obusannya cuma nanti akan kita cobain lagi untuk di sesi test title nah kurang lebih seperti itu teman-teman impresi pertama kami mengenai MBP ini jadi merek baru yang diperkenalkan oleh Benelli juga cuma sayangnya belum tau nih kira-kira motornya kapan dijualnya karena secara global pun sejak diperkenalkan di ECMA dia tuh belum dijual sampai sekarang jadi dari ECMA terus di India sekarang di Indonesia dan nextnya akan di Thailand belum tau harganya berapa juga menurut teman-teman gimana? motornya kayak gimana? dan kira-kira harganya cocok untuk motornya berapa? dan buat kalian yang mau ngeliat motor setelah mobil terbaru bisa langsung mampin aja ke IIMS 2023 yang berada di G-Expo Kemayoran nah ini mulai tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari kalian bisa melihat banyak banget motor dan mobil baru disini dan juga beragam part after market lainnya kalau gitu langsung aja datang untuk ngeliat keseruannya jangan lupa komentar di bawah like video ini subscribe juga buat Sampai Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa lagu kecil pem kinda gimana terima kasih sub indo by broth3rmax